Halo bosku, hari ini kita kedatangan satu unit Honda Vario PP ini modelnya Vario pertama yang masih menggunakan gaburator ini ada permasalahan di bagian fuse-nya bosku ya, atau side crank-nya nah ini ini waktu di kunci kontak ini langsung putus bosku ya dan biasanya itu ada concentrating di bagian perkabelannya dan untuk Vario PP ini Vario carburator ini biasanya itu permasalahan ada di bagian kabelnya sini bosku ya biasanya di sini itu ada kabel nempel di bagian setirnya ini bosku jadi terjadinya concentrating akhirnya side crank atau fuse-nya putus bosku tapi ini tadi setelah saya bongkar semua mulai dari atas sampai bawah sampai belakang bosku ya ini saya bongkar semua ini bosku dan ternyata untuk perkabelannya itu masih bagus semua tidak ada yang mengelopas tidak ada yang konsleting bosku ya intinya tidak ada yang mengenai bodi bosku ya jadi aman semua ini bosku terus ini ceritanya saya berbagi pengalaman bosku ya terus tadi saya curiga di bagian disininya bosku ya cd-nya nah ini ini sudah baru bosku ya sudah baru cd yang pertama itu saya pegang itu hangat bosku panas terus tapi motor masih menyala bosku ya tapi kalau di kunci kontak itu langsung putus bosku untuk saya keringnya tapi waktu tanpa cd-nya terus di engkol itu masih bisa nyala bosku tapi lama-kelamaan untuk cd-nya itu langsung memanas bosku terus saya cabut ini untuk cd-nya saya cabut terus saya pasang cd-nya kembali Alhamdulillah itu aman bosku ya untuk cd-nya tidak putus lagi bosku nah terus saya pasang lagi untuk cd-nya yang lama itu bosku ya yang bawaannya itu langsung putus lagi bosku terus lama-kelamaan cd-nya itu penganas bosku akhirnya saya pasang lagi terus saya kunci kontak saya pasang cd-nya kering itu tidak putus bosku tapi saya engkol saya stator itu tidak ada apinya bosku ya nah jadi penyebabnya itu di dalam cd-nya sini itu ada yang konsleting bosku ya di bagian disini jadi saya kerennya sudah tidak putus tapi untuk apinya tidak keluar bosku ya jadi intinya untuk cd-nya itu sudah sudah mati bosku ya atau sudah ada yang error di bagian dalam yang sini terus ini dipakai ganti yang baru bosku ya Alhamdulillah ini sudah bisa nyala bosku ya sudah tidak ada konsleting coba kita konsultasi kontak on nah ini sudah nyala bosku ya terstater Alhamdulillah untuk mesen sudah bisa nyala bosku ya dan sudah tidak ada untuk fisknya sudah tidak putus lagi oke jadi ini pengalaman dari saya bosku ya seringnya putus itu bukan terjadi karena konsleting itu bagian kabelnya bosku ya jadi saya juga dari cd-nya yang error atau cd-nya yang bermasalah untuk kasus monitor ini yang bermasalah ada di bagian cd-nya ini bosku ya yang error atau ada yang bermasalah di bagian dalamnya sini oke jadi sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat tak berkontrol dan terima kasih sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati